Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Amalan Ringan Berpala Besar Part 11 Menghormati Tetangga Siratu Rahmi Akhlak yang baik dan bertetangga Dengan baik Dapat memakmurkan negeri Menambahkan riski dan menambah umur Hadisulat sahibul jami Indonesia adalah Negara yang unik terdiri dari Berbagai suku bangsa dan memiliki Ribuan pulau yang berbenteng Berbentang Dari Sabang sampai Marukil Saat ini ada sekitar 250 juta penduduk Indonesia Istimewanya mayoritas penduduknya Adalah muslim Meski belum ada data yang valid mengenai Seberapa besar Penduduk Indonesia merantau Dan tinggal Terpisah dari sanak keluarga Namun boleh dikata Sebagai besar masyarakat Indonesia Hidup jauh dari keluarga besarnya Sebagian dari kita yang tinggal Di perantauan Tahu bagaimana pentingnya Kedudukan tetangga Selain keluarga Tambatan hati kita adalah teman Sahabat Dan tentu saja tetangga Kita mengenal ada Anggapan tetangga dekat Layaknya saudara sendiri Lebih-lebih Bagi yang tinggal Jauh dari sana Kerabat dan kampung halaman Kepada siapa kita bisa saling Merempati Atau Tolong menolong Dalam kesulitan Jika tidak dengan Sahabat atau tetangga dekat Sayangnya Tradisi tolong menolong Saling bersilat rohim Antar tetangga Kendati merupakan Sunnah nabi Saat ini sudah mulai Memudar Dan tidak lagi dianggap Sebagai sesuatu yang penting Setiap orang Ini semakin Individualis Cenderung menutup diri Dalam suatu komplek Dan jarang Tidak saling mengenal Antar tetangga juga Tidak saling Saling sapa Masing-masing sibuk Dengan urusan sendiri Barangkali kita lupa Bahwa di dalam Islam Ada hak-hak yang harus Dipenuhi dalam Bertetangga Nabi bahkan Sangat menghancurkan Setiap Kepada setiap muslimin Dan muslimat Untuk Selalu menghormati Tetangga Sangking mulianya Kedudukan menghormati Tetangga ini Sampai Allah menyatakan Bahwa Tidak sempurna Iman seseorang 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 Bisa menghormati Tetangganya Barangkali Siapa beriman Kepada Allah Dan hari akhir Maka mulai Kalianlah tetangganya Hariswet muslim Barangkali Benar adanya Bahwa tetangga Yang baik Ibarat Saudara sendiri Dengan Misilot rahim Yang baik Kita bisa hidup Lebih damai Tenang Anak-anak Kita juga Dapat tumbuh Dengan aman Karena kita Bisa saling menjaga Dan mengawasi Sesama tetangga Juga bisa Tolong menolong Menjaga hubungan Baik Antara tetangga Ini bahkan Sampai disampaikan Dan dicontohkan Oleh nabi Dalam berbagai Kesempatan Dan adalah Benar Jika Selalu terrolin Yang baik Dengan tetangga Dapat Mendatangkan Riski Dan memanjangkan Usia Kita tahu Selama ini Dalam keadaan Darurat Tetanggalah Orang pertama Atau kedua Setelah keluarga Yang tahu Jika kita sakit Atau dirawat Di rumah sakit Tetangga yang baik Akan datang Berkunjung Dan mendoakan Kesembuhan kita Kita lanjikan Nabi Selalu Lewat Salam bersabda Sebaik-baik sahabat Di sisi Allah Ialah yang terbaik Kepada sahabatnya Dan sebaik-baik Tetangga Di sisi Allah Ialah yang terbaik Kepada tetangganya Hadis Surat Bukhari Pernah dikatakan Kepada nabi Sesungguhnya Si Fulanah Melaksanakan Kiamul Lail Berpuasa Siang hari Dan bersodakoh Namun Dia menyakiti Tetangganya Dengan tulisannya Maka Rasulullah Menjawab Tidak ada kebaikan Padanya Ia termasuk Ahli neraka Mereka Mengatakan Dan si Fulanah Yang lain Melaksanakan Salat Fardu Lima Waktu Berpuasa Ramadan Dan tidak Menyakiti Siapapun Maka beliau Menjawab Ia termasuk Ahli surga Hadis Surat Asmat Dan Hakim Kita jadi tahu Menghormati Tetangga Ternyata Sangatlah Penting Dan termasuk Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Menghormati Tetangga Merupakan Salah satu Akhlak Mulia Terlihat Seperti Amanang Sepele Kecil Sederhana Namun Berpala besar Dan Bisa menjadi Sebab Seseorang Menjadi Ahli surga Atau neraka Karena Akan menjadi Semakin Baik Dan Lebih Bermakna Hidup Kita Sekiranya Kita Bisa Kembali Menjalankan Sunnah Nabi Yang Mulia Cukup Segini Saja Yang Saya Bacakan Bila Ada Kata-kata Yang Saya Ucapkan Salah Mohon Maafkan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh